Baliho tiga periode Jokowi terpampang di beberapa titik jalan di Pekanbaru Tulisannya harapan rakyat Indonesia Rakyat yang mana? Rakyat dari kampung Big Data yang 110 juta itu jumlahnya? Atau yang mana? Kalau udah jual-jual rakyat Indonesia yang gak tau apa-apa kayak gini Jadi makin ragu tujuannya untuk kebaikan Indonesia Konstitusi mau dirubah, amanat reformasi 98 mau dihianati Rakyat juga dijual-jual, diklaim-klaim Tapi alasan tiga periode untuk kebaikan Indonesia Eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai Big Data Luhut Binsar Panjaitan Yang mengatakan kemarin ada 110 juta pengguna media internet itu teman-teman Setuju terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Nah kali ini teman-teman menjadi masalah Big Data yang dipunyai Luhut Kenapa? Karena beberapa pihak ini sudah meminta Luhut untuk membuka Big Data tersebut Namun sampai hari ini Luhut tidak mau membuka Big Data terkait 110 juta pengguna media sosial itu Setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Nah ini menarik teman-teman Kenapa begitu? Karena selama ini banyak pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong Ini diproses secara hukum Kalau kita melihat Habib Rizik siap Pernah menyampaikan pada waktu beliau di rumah sakit ummi yang mengatakan dirinya itu sehat Buktinya sehat, beliau bisa berdiri Beliau bisa bercakap-cakap dengan lancar Tidak berbaring di rumah sakit Itu loh kena pasal kebohongan publik Padahal dia mengatakan sehat Walaupun setelah itu Melalui tes PCR hasilnya adalah positif COVID Tetapi ketika beliau mengatakan kondisinya sehat Itu kena pasal kebohongan publik Dan dianggap menimbulkan keonaran Nah kali ini teman-teman Kembali ke Lut Bin Sarpanjaitan yang mengatakan punya Big Data Minta supaya Lut untuk membuka Big Data Tetapi sampai hari ini Lut tidak mau membuka Big Data Oleh karena itu Beberapa elemen masyarakat melaporkan ke Polda Solusi Tenggara Terkait kebohongan publik mengenai Big Data yang dipunyai Lut Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari kompas.com Lut dilaporkan ke Polda Sultra Terkait Big Data Penundaan pemilu dianggap bohongi masyarakat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Bin Sarpanjaitan Dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Sultra Senin 18 April 2022 Lut dilaporkan atas dugaan Pembohongan publik terkait Big Data Survei Masyarakat Yang menyetujui penundaan pemilu Pelapor bernama Laode Tas Rufin Yang juga Sekretaris Jenderal Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton Tas Rufin menganggap Lut telah melakukan pembohongan kepada masyarakat Selaku pejabat publik Kami melaporkan Pak Lut Karena geram dengan wajana terkait Big Data Yang lalu menimbulkan polemik di masyarakat luas Bahkan hingga aksi demontrasi Mahasiswa di banyak kota di Indonesia Yang menimbulkan korban Kata Tas Rufin di Gendari Kamis 21 April 2022 siang Dia menilai sebagai pejabat di Kementerian Koordinator Kemalitiman dan Investasi Wajana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Tidak ada kaitannya sama sekali Jadi tidak ada kaitan dengan tugas dari Lut Bin Sar Panjaitan Mengatakan terkait Big Data-nya tersebut Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Padahal Lut itu kerjanya adalah bidang kemaritiman dan investasi Harusnya fokus di situ Seperti Pak Prabowo Subianto teman-teman Kita lihat Beliau sangat fokus di Menteri Pertahanan dan Keamanan Dia tidak pernah membahas politik Dia tidak membahas terkait Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu Tidak membahas terkait penundaan perpanjangan masa jabatan Presiden Itu kan tidak pernah dilakukan oleh Pak Prabowo Pak Prabowo fokus terhadap Menteri Pertahanan dan Keamanan Harusnya teman-teman Lut Bin Sar Panjaitan juga begitu Harusnya fokus ke investasi dan kemaritiman Nah ini mengurusi masalah pemilu Bahkan punya big data Dan inilah yang akhirnya menjadi masalah Terlebih lagi Isu itu ada 110 juta warga masyarakat Yang mendukung wacana tersebut Tidak dapat dipertanggungjawabkan Hal tersebut Samalnya dengan pembohongan publik Yang menimbulkan keresahan di masyarakat Selain itu Pelaporan ini juga merupakan cara Untuk melihat kinerja profesional penegak hukum Sebab selama ini Pelaporan ke masyarakat sangat cepat ditangani Sedangkan pelaporan ke pejabat publik Seperti tersendat Kami mengharap kepolisian tetap profesional Dan apa yang kami laporkan Ini bisa diproses dengan baik Kami akan terus kawal kasus ini Sesuai aturan ucapnya Tas Rufin menegaskan Pianya tidak mencari sensasi Dengan melaporkan Luhut ke kepolisian Ia dan rekan-rekan Hanya sangat geram dengan pemerintah Khususnya Luhut Yang membuat masyarakat terpecah Kepala Bidang Humas Polda Sultra Komisaris Besar Ferry Walintukan Membenarkan ada laporan terhadap Luhut Pelapor menduga Luhut Melanggar Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik Khususnya terkait dugaan Pembohongan publik terkait big data Perundaan pemilu yang pernah disampaikan Luhut Kami sudah terima dan masih melakukan Pendalaman terkait hal ini Saat ini masih dalam proses penyelidikan Pengadu dan balisan orator masyarakat Kepalauan Buton Kata Ferry Atas laporan ini kepolisian masih melakukan Pendalaman dan pengkajian Yang jelas saat ini sudah diterima Laporannya dan masih dalam pendalaman Kami tidak ada intervensi dalam penangan kasus Dan tetap akan profesional katanya Kemudian teman-teman dihubungi secara terpisah Jurubicara Menko Luhut Jody Mahardi mengatakan Pihaknya belum menerima informasi resmi Terkait laporan tersebut Meski begitu pihaknya tentu akan mengikuti Semua proses hukum Pak Luhut tidak pernah minta diistimewakan Jadi ya silahkan saja kalau ada yang melaporkan Tetapi mari saya ajak semua untuk lebih mencermati Rekaman dari pernyataan Pak Menko Luhut Soal Big Data ini Kata Jody Jody mengatakan Yang disampaikan Luhut dalam sebuah wawancara Adalah melihat Big Data Sebagai salah satu bagian aspirasi politik masyarakat Dengan estimasi 110 juta data Dari berbagai platform media sosial Dari informasi tersebut Ada aspirasi kelas menengah Bahwa yang resah dengan situasi ekonomi Dan terganggu dengan polarisasi politik Keluan tersebut datang dari warga Dengan afiliasi politik beragam Namun kemudian ada beberapa media Sekarang menjadi kesimpulan LPP memiliki Big Data 110 juta orang Yang mendukung kemudian pemilu 2024 Ini berbeda sekali dengan apa yang Mencari poin pembicaraan Pak Luhut tutornya Itu teman-teman pembilaan dari pihak Luhut bin Sarpanjaitan Nah sekarang Ini sudah dilaporkan ke polisi Teman-teman terkait Big Data Luhut Nah yang saya pahami teman-teman Namanya Big Data atau Data Itu kan mesti punya Dasarnya Bagaimana dia Mendapatkan data itu Sumbernya dari mana Metode untuk mendapatkan data itu Seperti apa Dan berapa banyak orang Yang didata Nah ini kan mesti jelas Nah sementara pihak Luhut Ini tidak membuka data itu Inilah yang menjadi masalah teman-teman Maka kalau ada yang mengatakan Bahwa ini pembungan publik Ya wajar saja Karena Luhut tidak bisa Mempertanggungjawabkan Apa yang disampaikan Makanya Ada elemen masyarakat Yang melaporkan Kepolda Sulawesi Tenggara Terkait Big Data yang dipunya Luhut Dan pihak kepolisian ini Masih mendalami Terkait laporan ini Kemudian yang kedua Yang saya lihat dari Luhut bin Sarpanjaitan itu Tugas pokok dan fungsinya itu Bukan masalah politik Kalau masalah politik Itu sudah ada yang menangani Yaitu Menko Polhukam Ini menangani masalah politik Dan itu memang bidangnya Tetapi yang disampaikan Luhut Itu bukan bidangnya Kenapa kok menangani Masalah pemilu segala Sampai punya big data Apakah tidak ada kerjaan lain di Kemaritiman dan investasi Padahal itu banyak pekerjaan Yang perlu digarap oleh Luhut bin Sarpanjaitan Dan ini juga dipertanyakan publik teman-teman Kenapa Luhut kok masuk dalam bidang politik Padahal kerjanya bukan Di bidang politik Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Terkait Luhut bin Sarpanjaitan Yang dilaporkan polisi Terkait big data yang dimiliki Dan terima kasih teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax